Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terus saya kasih nama Kerajaan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Pemimpin yang harus seperti ini Beliau ini Hanya piat lompon Pak Rudy Karsa, sahabat beliau Kita bisa diterima, jadi tidak harus Makan prosedur, harus dengan surah Kita ketemu, gitu kan ya Biasanya kan yang namanya pejabat ketika sudah berdiri Beliau masih Ketemu dengan siapapun, kan begitu Tapi beliau begitu menyempatkan diri untuk ketemu kita-kita Ya Alhamdulillah, syukurilah Saya bisa ketemu dengan teman-teman, mudah-mudahan saya bisa menuruti Ketemu dengan teman-teman Terima kasih Terima kasih, janteng Pak Gubernur Salam ya, dari Jawa Barat Pak Keren Terima kasih Terima kasih Ketinggalan enggak? Ada Putar ya? Putar atau langsung bisa sana? Terima kasih Terima kasih ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Waktu saya dulu jadi Ketua Pansus, Parpol MD3, Bahasa Undang-Undang Pumilu, kami sering kasih bintang kepada kawan-kawan ini. Dan disitulah kemudian kami sangat agak. Ya beberapa yang baru saya tidak kenal, tapi yang senior-senior sahabat saya. Mereka pada saat kunjungan mampir. Sama dengan DKI dulu, rombong-rombong, dan ternyata dengan ngobrol lebih santai dia bisa bercerita banyak hal politik yang menyenangkan. Tapi saya senang, tidak ada yang bicara fraksinya apa. Jadi mereka betul-betul cahaya. Mereka berjanda antara banyak fraksi menunjukkan subah kekompakan, itu menyenangkan. Tentu secara substansi mereka berbagi cerita bagaimana kawan-kawan dari Komisi V DPRD Jabar ini saling belajar soal menseksektorakan pakyat dan Komisi Keserai. Ya itu bagus. Ya tentu pembangun silaturahmi dalam politik seperti ini penting. Mungkin orang reaksi, tapi buat saya penting. Karena dengan mereka saya bisa terima, bisa ngobrol, makan taso, ngobi bareng di sini, lihat pertawanya. Lepas, segar, bisa saling bercanda. Ya ini kalau menjelang pemilu kita sudah mentradisikan seperti ini, insya Allah tidak akan terjadi satu sikap yang keras tentang ini, yang tumbukan tersebut.